Tuhan Allah Bapak kami yang maha baik, lihatlah kami anak-anakmu berkumpul secara khusus. Selamat sore Prof. Adri, Mas Dias, para guru besar di sini semua, para Romo, Bapak Ibu, dan Saudara saya semua yang ingin bersama-sama belajar tentang sejarah kita. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Adri yang sudah mengundang saya untuk ikut berbagi ini pada seri yang kesekian belas, saya sampai lupa berapa, sudah berapa sebelumnya, 16 atau 17. Saya senang sekali dan merasa terhormat bisa diberi kesempatan ini untuk berbagi dengan Anda semua dan saya akan mencoba membagikan apa yang saya tahu sesuai dengan tema yang tertulis di dalam undangan kita yaitu belajar bersama tentang Tragedi 1965. Sedikit izinkan saya memperhatikan diri seperti para Romo sebelumnya, nama saya Bas Koro, Bas Kara Teh Wardaya. Saya seorang Imam Yesuit, saya mengajar di program studi sejarah dan program Magister Ilmu, Religi, dan Budaya atau Kajian Budaya di Universitas Sanatadharma di kota Yogyakarta. Sekaligus, saya juga diminta untuk menjadi Kepala Pusdema, Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia di Universitas Sanatadharma. Baik, sekarang saya ingin berbagi materi, sharing powerpoint yang ingin saya gunakan untuk memperjelas apa yang ingin saya sampaikan di sini. Judul kita, Bersama Belajar Tentang Tragedi 1965. Nah, sedikit sebagai pengantar atau klarifikasi, saya ingin mengatakan bahwa saya ini bukan ahli tentang politik, apalagi politik tentang politik partai, apalagi secara khusus Partai Komunis Indonesia. Saya bukan ahli mengenai itunya, melainkan saya sebagai orang biasa, seperti teman-teman yang lain, saya lebih tertarik kepada masalah 1965 sebagai sebuah masalah atau tragedi kemanusiaan. Nah, selain itu saya juga tertarik pada studi-studi akademis tentang masalah 1965. Sehingga apa yang saya sampaikan ini nanti mungkin kebanyakan menyangkut sisi-sisi akademik tentang masalah tersebut, sebagaimana Romo, Bapak, Ibu semua juga selama ini berkiprah di bidang akademik. Sedikit disclaimer juga, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah mengikuti peristiwa 65 secara langsung, karena waktu itu masih kecil, sehingga seperti kebanyakan dari panjeningan atau Anda semua, saya tahu tentang 65 itu dari orang lain, khususnya dari membaca karya-karya orang lain. Nah, tentu saja ada di antara Anda atau panjeningan yang waktu itu sudah cukup usia, sehingga bisa mengalami langsung ketika peristiwa 65 itu terjadi. Nah, terhadap atau kepada Anda semua yang mengalami, mungkin nanti saya ingin belajar, tetapi selebihnya mari kita gunakan kesempatan sore ini yang diberikan oleh Prof. Adri ini untuk belajar bersama. Sekaligus saya mohon maaf kalau nanti ada beberapa pengulangan yang saya sampaikan. Misalnya beberapa hal tentu, karena saya sering ketemu dengan Romoes, Romoes Martono, mungkin yang saya sampaikan di sini sudah cukup membosankan untuk Romoes. Tapi nanti saya ingin mendengar kesaksian juga dari Romoes bagaimana karena beliau tentu mengalami dan mengikuti apa yang terjadi pada waktu itu dan juga setelahnya. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal nanti. Saya, seperti Anda semua lihat, saya ingin menyampaikan nanti narasi resmi tentang kekerasan 65 itu bagaimana. kemudian saya ingin melihat juga bagaimana kekerasan 65 itu sebagai sebuah tragedi. Lalu mungkin nanti kita akan bersama-sama melihat adanya dua peristiwa dalam kekerasan 65 itu. Yang keempat kita akan melihat konteks kekerasan 65. Kemudian bagaimana kekerasan itu berlangsung. Sebelum akhirnya nanti kita melihat bersama-sama dampak dari kekerasan 65 itu. Itu beberapa hal yang nanti akan kita lihat bersama. Apakahannya belum terlihat Romo? Apanya? Apakahannya belum muncul ini? Belum muncul? Di tempat saya sudah ada. Tempat saya sudah ada. Ada. Di sini sudah tampil. Sudah. Oh ya. Oke, kalau yang lain sudah mungkin bisa lanjut ya. Nah, terkait dengan masalah 65, ini biasanya cerita yang kita dengar di sekolah atau juga di antara teman-teman kita. Yaitu bahwa pada tanggal 30 September 65, Partai Komunis Indonesia itu melakukan dalam tanah kutip pemeruntakan. Lalu atas pemeruntakan itu rakyat melakukan pembalasan dan berkat pembalasan itu Partai Komunis Indonesia berhasil ditumpas. Tetapi, meskipun sudah ditumpas, Partai Komunis Indonesia dianggap tetap merupakan dalam tanah kutip bahaya latin yang harus terus diwaspadai. Nah, narasi seperti ini bisa kita baca misalnya dalam buku-buku yang ditulis oleh Profesor Nugro Notosanto dan Ismail Saleh terbit tahun 1971, tetapi juga dari terbitan Sekretariat Negara tahun 1994. Itu kira-kira 4 tahun sebelum berakhirnya Orde Baru. Masih yang sama. Nah, terhadap cerita seperti itu, mungkin saja memang demikian ceritanya. Tetapi saya berpikir mungkin kita sebagai orang-orang yang bidangnya akademis itu perlu melihat sebuah peristiwa sejarah dalam hal ini dari sebanyak mungkin perspektif. Kalau kita punya banyak perspektif, tentu pemahaman kita akan peristiwa sejarah itu bisa lebih komprehensif. Nah, dari pemahaman yang komprehensif itu diharapkan nanti kita bisa mengambil pelajaran, dan pelajaran itu diharapkan nanti bisa berguna bagi kita sendiri, bagi para mahasiswa atau penasih muda yang kita ajar, tetapi sekaligus bagi gereja dan bagi bangsa yang kita cintai bersama. Nah, sebagai titik tolak, ini pada bagian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa apa yang terjadi pada tahun 1965 itu adalah sebuah tragedi. Atau secara lebih khusus lagi itu adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Dan mungkin ini tragedi kemanusiaan bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi juga untuk dunia. Mengapa? Karena apa yang terjadi pada tahun 1965 dan setelahnya di Indonesia itu merupakan salah satu kekerasan massal yang terbesar setelah Perang Dunia II. Untuk itu secara rinci bisa kita lihat begini, mengapa kita sebuah tragedi? Karena waktu itu ada enam orang Jenderal Angkatan Darat yang sedang berada di rumah masing-masing, itu diculik dan dibunuh. Bersamaan dengan itu terbunuh juga beberapa orang lain yang juga tidak bersalah. Ada Kapten Pierre Tendean, ada AD Irma Suryani, putrinya Jenderal Nasution, ada Ajun Inspektor Polisi Dua Angkerta, Karel Satuswit Tubun, dan sebagainya. Nah, kita menyebutnya tragedi juga mengapa? Karena pada saat itu ada ratusan ribu orang Indonesia yang juga ikut tewas. Dan tewas itu dibunuh bukan oleh orang asing, oleh penjajah atau siapa, tetapi oleh orang Indonesia sendiri. Tidak hanya itu, ada ratusan ribu orang lain yang ditahan, diseksa, dipenjara, dan juga diasingkan. Nah, sementara itu mereka yang masih bertahan, yaitu para penyintas atau survivor, banyak yang menderita. Nah, jika Bapak, Ibu, Romo sekalian kenal dengan mereka, Anda semua akan lihat bahwa COVID-19 ini membuat mereka situasinya semakin memerhatinkan. Dan juga banyak bantuan, terutama yang kami yang di Jawa Tengah, di Jogja, ini banyak yang sekarang ini sedang merasa kesulitan dan membutuhkan banyak bantuan. Nah, karena luas dan jauhnya dampak dari kekerasan 65 itu, orang sering menyebutnya sebagai tragedi 1965. Atau di antara kami yang banyak berkiprah di bidang itu, biasanya secara singkat menyebutnya sebagai tragedi 1965, singkatnya. Nah, sebagaimana saya singgung di depan tadi, sebenarnya ada dua peristiwa yang terjadi di dalam kekerasan 65 itu. Dua itu tidak bisa dipisahkan, tetapi saya kira kita sebagai akademisi perlu membedakan itu. Sekali lagi, tidak bisa dipisahkan, tetapi perlu kita bedakan. Dua hal itu adalah, yang pertama, A, peristiwa pembunuhan para jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan. Tetapi ada peristiwa kedua, B, yaitu peristiwa pembunuhan masal, yang terjadi kira-kira mulai minggu ketiga bulan Oktober 1965. Kita sebut saja, demi mudahnya, yang satu itu peristiwa A, yang kedua itu peristiwa B. Dua hal yang sangat terkait, tetapi mungkin bisa kita bedakan satu dari yang lain. Nah, kalau kita lihat secara umum, peristiwa A ini melibatkan ini. Ini sebuah peristiwa yang berlangsung di Jakarta, terjadinya pada pagi-pagi sekali atau dini hari, tanggal 1 Oktober 1965. Siapa korbannya? Korbannya adalah enam orang pimpinan militer tertinggi Angkatan Darat, termasuk beberapa orang yang tadi saya sebutkan di depan. Itu peristiwa A. Nah, sedangkan peristiwa B, itu tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi berlangsung hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dimulainya, seperti saya katakan tadi, kira-kira pekan ketiga bulan Oktober 1965, dan berlangsung terus, 1965, 1966, 67, bahkan sampai kira-kira tahun 1968, beberapa tempat di Indonesia. Korbannya antara 500 ribu sampai 1 juta orang. Orang itu artinya seperti Panjirinan dan saya semua. Punya nama, punya keluarga, punya cita-cita, punya pekerjaan, dan sebagainya. Dan yang tewas itu kebanyakan adalah penduduk sipil. Nah, sementara itu, sebagaimana tadi saya juga sudah sampaikan, ada ratusan ribu orang lain yang diinterogasi, diseksa, kadang-kadang diperkosa juga, dipenjara, dan juga diasingkan. Itu yang peristiwa B. Nah, secara lebih rinci, kalau kita mau lihat, mau apa semacam di-zoom in gitu ya, seperti platform yang kita pakai juga di-zoom in. Peristiwa A itu melibatkan beberapa hal yang kita semua juga sudah tahu, tentu. Saya hanya mengulangi saja. yaitu bahwa dalam peristiwa A itu berlangsung sebuah operasi militer rahasia. Siapa yang melakukan operasi itu? Operasi rahasia itu dilakukan oleh sebuah gerakan yang menamakan diri Gerakan 30 September. Ada tiga orang pemimpinnya, yaitu Lieutenant Colonel Untung, Colonel Abdul Latif, dan Brigadir Jenderal Suparjo. Tiga orang itu yang memimpin gerakan 30 September itu. Yang satu Lieutenant Colonel, yang satu Colonel, yang satu Brigadir Jenderal. Dan semuanya dari Angkatan Darat. Nah, sasaran dari operasi rahasia dini hari 1 Oktober itu adalah pemimpinan tertinggi Angkatan Darat yang mereka curigai akan melakukan kudeta. Oleh gerakan 30 September itu, para korban dibunuh, jelasannya dibuang di sebuah sumur tua, di sebuah kelurahan yang kebetulan namanya lubang buaya yang sekarang terletak di Kecamatan Cipayu. tidak jauh dari Halim Perdana Kusuma. Jenderal Nasution Selamat, sebagaimana kita tahu, sedang beberapa orang lain menjadi korban, termasuk putri beliau. Nah, kemudian, di bawah komando Panglima Kostrak pada waktu itu, Angkatan Darat, terutama yang berada di jajaran beliau ini, menindak gerakan 30 September. dalam hitungan jam, lalu tanggal 2 Oktober, gerakan 30 September itu diserang balik, kemudian bubar. Selesai tanggal 2 Oktober. Lalu Panglima Kostrak, yang sama, memerintahkan penutupan koran-koran, kecuali dua koran milik Angkatan Darat, yaitu Harian Angkatan Bersenjata dan Harian Berita Yuda. Tanggal 4 Oktober, jenazah para jenderal itu diketemukan, lalu tanggal 5, itu jenazah dimakamkan. Itu tadi peristiwa A. Nah, peristiwa B, secara rinci, seperti saya juga sudah sampaikan di depan, kira-kira pekan ketiga bulan Oktober itu mulai terjadi. Dan itu dimulai dengan sebuah operasi militer besar-besaran, di akhir 65, mulai Oktober, minggu ketiga di Jawa Tengah, minggu ketiga keempat di Jawa Tengah, bulan November di Jawa Timur, lalu bulan Desember di Pulau Bali. Nah, bagaimana Bapak-Ibu, Profesor semua sudah lihat di tulisannya Chris Laksana itu di Jawa Timur, paper dia, itu membahas oleh peristiwa di Jawa Timur, ada kolaborasi di sana dan sebagainya, dan memang sebelum operasi militer ini sampai di Jawa Timur, sudah ada gejolak dulu memang. Tetapi yang secara besar-besaran itu terjadi minggu keempat, eh, tiga keempat di Jawa Tengah, November di Jawa Timur, lalu bulan Desember itu di Bali. Ini perlu kita lihat untuk menyadari bahwa ternyata gejolak atau kerusuhan atau kekerasan masalah itu tidak terjadi secara serempat atau spontan, tetapi bergelombang dan ada yang mengkoordinir. Itu nanti akan menjadi jelas di dalam bukunya Jess Melvin, yang Mechanics of Genocide, atau apa itu, Jess Melvin, kemudian juga The Killing Season oleh Jeffrey Robinson, akan kelihatan di sana. Di beberapa tempat lain di Indonesia juga terjadi, dan mungkin dalam waktu yang panjang, sampai 68 itu, tetapi biasanya skalanya lebih kecil. Yang paling besar itu di tiga provinsi, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Tadi saya sampaikan, kurbanya antara 500 ribu sampai 1 juta orang, tetapi dalam studi-studi itu minimal untuk amannya kita mengatakan paling tidak setengah juta jual. Komandan RPKAD sendiri, Saro Edy, mengatakan yang meninggal itu ada 3 juta orang, tetapi mungkin itu tidak secara akademik belum terverifikasi. Tetapi kita ambil angka yang paling konservatif, yaitu setengah juta orang yang tewas. Kemudian ada ratusan ribu orang lain diseksa, di berbagai penjara, di seluruh tanah air. Yang terbesar tentu di Pulau Nusokambangan, di sebelah selatan Jawa Tengah. Kemudian ada sekitar 12 ribuan orang dibuang ke Pulau Buru, di Maluku. Lalu banyak juga tahanan perempuan yang dibuang di pelantungan, di Jawa Tengah, dan mereka dipenjara di situ selama belasan tahun. Ini sangat dekat di hatinya Romois ini, karena Romois pernah berkarya di wilayah paroki yang termasuk pelantungan ini. Mengenai Romois bisa berbagi dengan kita. Lalu banyak warga Indonesia yang waktu itu sedang berada di luar negeri tidak bisa pulang, karena paspor mereka dicabut. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua korban kekerasan 65 itu adalah anggota dari Partai Komunis Indonesia, atau Partai KI di sini kita sebut. Kemudian, begini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat konteks kekerasan 65 itu. Nah, sebagai akademisi tentu kita tahu bahwa setiap teks itu lahir dari sebuah konteks tertentu. Dan biasanya kita akan lebih mudah memahami sebuah teks kalau kita juga melihat konteks di mana teks itu lahir. Entah itu buku-buku akademis, entah itu kitab suci, dan sebagainya. Biasanya lebih mudah dipahami kalau dilihat di dalam konteksnya. Nah, demikian juga menurut saya, sebagai sebuah dalam tanah kutip teks, apa yang terjadi di negeri kita pada tahun 65 dan setelahnya itu? Baik peristiwa A maupun peristiwa B, itu tidak tiba-tiba terjadi. Masing-masing mempunyai konteks atau latar belakangnya, sehingga peristiwa atau teks itu terjadi. Nah, mari kita lihat sejenak bagaimana konteks itu. Saya akan membaginya menjadi konteks dalam negeri, dan nanti juga konteks luar negeri. Nah, sebagaimana kita juga tahu, suasana menjelang tahun 65 itu, kita sebagai bangsa masih berada dalam suasana revolusi. Bung Karno sering mengatakan bahwa revolusi belum selesai. Masih ongoing, masih berjalan. Pada saat yang sama, masih ada semangat melawan, bukan kolonialisme, tetapi neokolonialisme. Dicurigai bahwa kekuatan lama, negara-negara kolonial itu ingin menancapkan kuku-kuku kolonialismenya lagi di bekas jajahannya. Nah, ini kelihatan misalnya untuk Indonesia, dalam fakta bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi tidak mau meninggalkan irian barat misalnya. Itu tanda bahwa ada neokolonialisme. Kemudian Inggris mau meninggalkan Malaya, tetapi ingin membentuk federasi Malaysia. Nah, ini bagi Bung Karno dan masyarakat waktu itu, ini tanda bahwa neokolonialisme itu ada. Jadi, selain semangat revolusi, ada juga semangat untuk melawan neokolonialisme. Nah, yang ketiga juga masyarakat ingin melawan sisa-sisa kolonialisme. Misalnya, semangat feodal. Nah, semangat feodal ini antara lain terekspresi dalam sistem kepemilikan tanah. Di mana orang yang kaya tanahnya justru banyak, orang-orang yang di bawah, yang miskin, justru tidak punya tanah. Hanya bisa berharap atau hanya bisa bekerja di tanah milik orang lain. Nah, oleh karena itu, waktu itu ada semacam ide, gagasan, bahwa yang namanya revolusi nasional, yang sudah sukses itu, yaitu melawan penjajah asing, itu masih perlu dilanjutkan dengan revolusi di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Di mana kepemilikan republik ini benar-benar ada di tangan rakyat. Nah, ini misalnya bisa kita lihat di dalam UUD 45, khususnya pada pasal 33, ayat 1 sampai 4 itu. Kelihatan sekali di sana bahwa memang tanah air dan kekayaan alam ini untuk rakyat. Nah, waktu itu dirasakan belum terwujud. Maka ada semangat itu juga untuk melanjutkan revolusi nasional tadi dengan revolusi di bidang ekonomi dan bidang sosial. Lalu, dalam dekade 50-an sampai awal 60-an itu juga terdapat perbedaan ideologi di masyarakat. Ada kelompok-kelompok yang sangat kuat nasionalismenya, menekankan aspek nasionalisme. Ada yang kelompok-kelompok keagamaan. Ada kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip itu kiri atau komunis, sosialis, mereka yang pro apa itu, rakyat, dan sebagainya. Ada itu. Setidaknya ada tiga golongan ini yang waktu itu ada di Indonesia. Lalu, suasana lain yang ada juga adalah bahwa Presiden Soekarno, karena dia sangat pro-people, pro-rakyat, dia itu makin dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Nah, ini juga menjadi bagian dari suasana yang ada pada waktu itu. Sementara itu, di dalam kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia tadi, Soekarno makin berorientasi ke Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Misalnya beliau mencanangkan apa yang disebut sebagai Poros Jakarta Peking dan sebagainya. Itu ini ikut memberi suasana politik kerakyatan pada waktu itu. Atau politik Indonesia pada umumnya pada waktu itu. Ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang sangat tidak suka, dan sebagainya. Itu tadi konteks dalam negeri. Nah, kita lihat konteks luar negeri. di dunia internasional pada waktu itu sedang berlangsung apa yang kita tahu dan kita sebut sebagai Perang Dingin. The Cold War. Ada dua pihak yang terlibat. Yang satu adalah Amerika Serikat dengan segala pendukungnya, yaitu Blok Kapitalis. Lalu di sisi lain ada Blok Sosialis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan didukung oleh negara-negara sosialis yang lain. Itu suasana global waktu itu. The Cold War. Disebut cold atau dingin karena Amerika dan Uni Sovietnya itu tidak bertempur langsung. Tetapi dalam kenyataan itu sering menjadi perang panas atau hot war di mana memang betul-betul terjadi konflik di antara dua blok itu seperti yang kita lihat misalnya di Vietnam. Nah, sementara itu Amerika setidaknya kita lihat dalam buku yang baru terbit beberapa minggu lalu The Jakarta Method itu adalah bahwa Amerika sangat berambisi untuk melawan komunis dimanapun juga di dunia ini. Bahkan menurut buku The Jakarta Method itu keberhasilan dan tanda kutip keberhasilan Amerika di Indonesia pada tahun 65 akhirnya diekspor ke negara-negara lain dipakai sebagai pelajaran untuk dibawa ke negara-negara lain khususnya ke Amerika Latin sehingga seperti Operation Condor yang ada di Amerika Latin waktu-waktu itu terinspirasi oleh apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 65 dan sebagainya. Lalu di Amerika sendiri ada para penganut teori domino yang yakin bahwa kalau domino dijajar-jajar satu jatuh yang lain akan jatuh juga. Nah mereka takut bahwa Indonesia kalau sampai Indonesia jatuh ke tangan komunis nanti negara-negara lain juga akan jatuh. Maka Indonesia harus dicegah supaya tidak masuk ke dalam dominasi kelompok komunis. Itu dari negara-negara barat pada umumnya. Sementara itu Inggris juga gelisah dengan keberadaan Indonesia karena gara-gara Indonesia pembentukan federasi Malaysia jadi terganggu. Nah oleh karena itu Inggris juga berkepentingan adanya perubahan di Indonesia sehingga nanti pemerintah dan rakyat Indonesia tidak lagi menghalangi pembentukan federasi Malaysia. Itu kira-kira suasana yang umum. Lalu baik barat maupun timur dalam perang dingin itu sama-sama sadar bahwa Indonesia itu kaya sumber alam dan sekaligus Indonesia berada di secara geografis berada di tempat yang sangat strategis antara mainland Asia dan juga Australia antara Samudera India dan Samudera Pasifik ini sangat strategis dan tidak ada negara di dunia yang sesstrategis ini. Banyak sekali pulau nya dan sebagainya. Nah sementara itu blok barat kecewa dengan Soekarno yang kelihatannya itu dia tetap bersahabat dengan barat tapi sebenarnya dia itu sangat jelas makin lama makin ke kiri. Misalnya keputusan untuk keluar dari BBB lalu sebagai ganti BBB dia memberikan Conference of the New Emerging Forces dan sebagainya itu sebagai apa ya bagi barat itu sebagai alasan untuk untuk mengatakan Soekarno ini gak bisa lama-lama dibiarkan lama-lama berkuasa Soekarno dan para pendukungnya. Nah sementara itu menarik juga bahwa Uni Soviet dan kawan-kawan negara-negara sosialis juga kecewa karena Soekarno itu dekat dengan Partai Komunis Indonesia dan keduanya Soekarno bersama partai tersebut makin berorientasi ke Moskow ke Beijing maaf ke Beijing bukan atau tidak lagi ke Moskow ini juga menggelisahkan Uni Soviet Oke itu kira-kira konteks yang melahirkan teks yang sedang kita bahas sore hari ini Nah teksnya sendiri atau kekerasannya sendiri itu sebagaimana yang akan kita lihat berikutnya Nah pada sisi dinamika politik dalam negeri pada waktu itu itu kira-kira begini yang terjadi yaitu bahwa pada tahun 1955 Indonesia mengadakan pemilu nasional untuk pertama kali ya kira-kira 10 tahun setelah proklamasi atau 5 tahun setelah pengakuan internasional dan pemilih itu berjalan dengan demokratis dengan lancar dan melibatkan hampir 90% mereka yang berhak memilih jadi pemilunya itu dalam tanda kutip sangat sukses Nah di dalam pemilunya sangat sukses itu diikuti oleh kira-kira 30-an partai politik yang ikut E ternyata PKI menjadi pemenang keempat dengan perolehan 16% suara ada PNI ada NU Masyumi dan kemudian PKI setelah itu hanya satu digit kebanyakan ketika tahun 57 diadakan pemilu daerah Partai Komunis Indonesia ternyata mengalami kenaikan perolehan suara sementara itu partai yang dimiliki oleh Angkatan Darat atau IPKI ikatan Prindes kemerdekaan Indonesia hanya memperoleh kira-kira 2% suara dalam Pemilu 55 Nah oleh karena itu kelompok kiri atau Partai Komunis Indonesia ini makin lama makin percaya diri karena ternyata dia didukung oleh banyak orang dan ini memilisahkan pihak-pihak lain yang bisa jari ya terutama kelompok nasionalis kelompok agama lalu Angkatan Darat yang sayap kanan itu makin kawajar atau situasi politik yang ada pada waktu itu Nah bersama dengan situasi seperti itu Presiden Soekarno itu makin getol mendesakkan gagasan Nasakom yaitu melibatkan semua elemen masyarakat termasuk kaum nasionalis termasuk kaum agamis atau penanot agama tetapi juga kelompok komunis semuanya mau dilibatkan oleh Soekarno apalagi ketika dia mencanakan apa melihat bahwa kabinet sistem parlementar ini selalu naik turun ganti kabinet dan sebagainya dia mengetengahkan gagasan mengenai demokrasi terpimpin demokrasi terpimpin ini disertai dengan gagasan yang lain yaitu kabinet gotong royong nah di dalam kabinet gotong royong ini Presiden Soekarno ingin memasukkan juga kelompok komunis di dalam kabinet nah ini membuat mereka yang anti-komunis yang anti-kiri menjadi lebih gelisah lagi terutama di kalangan angkatan darat maka menurut saya pada waktu itu terjadi semacam segitiga ketegangan politik ada Presiden Soekarno di tengah ada angkatan darat juga ada Partai Komunis Indonesia kira-kira begini ada Soekarno ada Partai Komunis Indonesia dan juga ada kelompok angkatan darat nah dalam segitiga ini agak ruwet situasinya saling membutuhkan atau mungkin saling mengunci istilahnya itu angkatan darat waktu itu membutuhkan Soekarno supaya dia gak diserang oleh Partai Komunis Indonesia sementara Partai Komunis Indonesia itu membutuhkan Soekarno juga untuk melindungi diri dari kemungkinan serang atau di apa ya di kekang atau apa namanya dibatasi oleh angkatan darat nah sementara Soekarno itu membutuhkan Partai Komunis Indonesia itu untuk melindungi diri dari kemungkinan perbutuhan kekuasaan oleh angkatan darat sekaligus Soekarno sebagai dulu pendiri PNI dia sebagai Presiden tidak boleh lagi memiak satu partai jadi dia tidak punya partai politik lagi oleh karena itu kalau dia butuh pidato atau apa membutuhkan masa yang besar yang sekarang dia minta dia minta bantuan katakan waktu itu adalah Partai Komunis Indonesia jadi akses kemasa lewat partai itu tetapi sekaligus Presiden Soekarno membutuhkan angkatan darat untuk melindungi diri dari kemungkinan perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia itu nah sementara itu Partai Komunis Indonesia membutuhkan angkatan darat sedang apa itu diam-diam secara rahasia bersepegang untuk kalau bisa suatu ketika merebut kekuasaan terdiki yang sekarang ada di tangan Bung Karno itu apalagi tentu kita sudah dengar bahwa waktu itu ada rumor bahwa Bung Karno itu sedang mengalami gangguan ginjal nah ini bisa berhalangan tetap setiap saat maka antara Partai Komunis Indonesia sama angkatan darat ini saling apa itu mengincar itu posisi itu dan mengincar satu sama lain nah ketegangan antara Bung Karno angkatan darat Partai Komunis Indonesia ini menurut pembacaan saya ini yang nanti akhirnya pada tahun 65 itu memuncak di dalam peristiwa A dan yang selanjutnya nanti akan berlanjut ke peristiwa B dalam studi kita sekarang ini nah itu tadi yang konteks dalam negeri konteks luar negeri ini saya bagi jadi dua yaitu Blok Barat dan Blok Timur kita mesti ingat bahwa waktu itu dunia sedang dalam situasi perang dingin nah bagi Blok Barat makin lama makin jelas bahwa Presiden Soekarno Partai Komunis Indonesia dan segala cara berpikir kerakyatan atau siri itu harus disingkirkan karena dia bisa menjadi penghalang kalau dibiarkan ketikanya bisa menjadi penghalang bagi kepentingan Blok Barat di Indonesia dan mungkin juga di Asia Tenggara nah oleh karena itu para pembuat kebijakan luar negeri Blok Barat ini merasa perlu untuk memprovokasi supaya Partai Komunis Indonesia itu melakukan percobaan kudeta tetapi dengan syarat bahwa percobaan kudeta itu nanti gagal ada yang menyebutnya sebagai premature ada juga yang menyebutnya sebagai unsuccessful ini yang antara lain dikatakan oleh Howard Jones itu duper Amerika untuk Indonesia pada waktu itu dia mengatakan antara lain from our viewpoint an unsuccessful coup attempt by the BKI might be the most effective development to start a reversal of political trends in Indonesia jadi untuk bisa membalik situasi Indonesia yang anti Barat dan pro Beijing tadi caranya harus ada ada kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia tetapi dengan syarat bahwa kudeta itu nanti akan gagal atau ceroboh atau sembrono dan sebagainya itu di benak mereka nah untuk kesana kompleks ceritanya tetapi kira-kira yang dilakukan antara lain adalah menyebarkan rumor atau istilah sekarang itu hoax bahwa angkatan darat akan melakukan coup melakukan kudeta maksudnya supaya angkatan darat sayang kiri dan Partai Komunis Indonesia itu terprovokasi untuk mendahului kudeta itu karena maksudnya hanya segera mendahului pasti persiapannya kurang dan kalau persiapan kurang pasti akan mudah dihabisi itu kira-kira seperti itu saya lanjut saja ya Prof. Adri ya silahkan silahkan maaf maaf kalau agak berbesar sedikit nanti ada Q&A nanti kita bahas lagi tinggal sedikit ini lalu sejumlah perwira sayap kiri ini sejauh saya baca dari bukunya John Rosa itu sejumlah perwira sayap kiri ini merencanakan sebuah operasi militer rahasia yang sudah kita sebut di depan tadi untuk dalam tanah kutip mendahului sebelum the so-called Dewan Jenderal itu melakukan kudeta nah tadi tiga orang tadi yang diberi tiga orang tadi Untung Latif sama Suparjo Berjan Suparjo itu merencanakan itu lalu mengajak Partai Komunis Indonesia dalam hal ini dalam hal ini pemimpinnya lebih khusus lagi itu ketuanya yang ternyata membentuk sebuah birokusus diajak kira-kira mau atau tidak dan ternyata komitmen Partai Komunis Indonesia ini setuju meskipun atau tetapi tidak berkonsultasi dulu dengan anggota dengan para anggotanya yang kira-kira tiga juta tidak tidak dimintai pertimbangan tiba-tiba dia dengan kliknya itu namanya birokusus itu memutuskan untuk bergabung dengan tentara angkatan darat saat kiri tadi untuk melakukan counter coup atau mendahului sebuah upaya kudeta katanya nah ini nah kemudian dinamika itu memuncah dalam peristiwa A tanggal 1 Oktober 65 itu dan itu dari perspektif ini tampaknya merupakan buah atau hasil dari provokasi pihak Blok Barat itu tadi lalu kita tahu peristiwa A berlanjut dengan peristiwa B dan ketika peristiwa B ini berlangsung Bob Martens dari Bintang Besar Amerika Serikat di Jakarta menyediakan ribuan nama orang-orang yang dijurgai sebagai komunis atau kira-kira orang yang berdihagisi oleh militer lalu kekuatan militer itu menggunakan daftar yang disediakan oleh gedubes Amerika tadi untuk menghabisi mereka selain itu pihak Amerika juga menyediakan perlekapan antara alat-alat komunikasi lalu senjata ringan tetapi juga perlekapan medis nah di dalam buku apa tulisannya Van Klinken atau Abu Priyadi Santoso atau Mas Tosi itu tapi juga dalam laporan International People's Tribunal itu dikatakan dan juga di Foreign Relations of the United States mungkin bantuannya tidak banyak tidak seberapa tetapi bantuan itu bagi para pelaku kerasan ini penting ini penting untuk mengetahui bahwa ternyata Amerika tidak melarang mereka bahkan Amerika memberikan semacam sinyal lampu hijau kepada pembantean itu sehingga mereka lebih luas melakukan pembantean itu nah dari Blok Timur ini saya kira menarik juga untuk dilihat pada apa itu paro pertama tahun 60-an itu terjadi rivalitas di dalam Blok Sosialis yaitu antara Unis Soviet dan Tiongkok nah ini mulai beda akhirnya menjang 65 terjadi split nah di dalam rivalitas itu seperti tadi saya sudah matur sudah saya katakan Partai Komunis Indonesia dan Soekarno itu orientasinya tidak lagi ke Moskow melainkan semakin dekat ke Beijing sehingga Beijing itu mendukung Partai Komunis Indonesia maupun Presiden Soekarno nah terhadap hal itu Moskow merasa kecewa dalam arti begini Moskow tahu di Indonesia itu banyak atau jutaan orang Komunis tetapi ini Komunis yang pro Beijing tidak pro Moskow maka ketika 65 terjadi kekerasan itu berlangsung Moskow dalam tanda kutip tidak keberatan jika Komunis-Komunis di Indonesia itu dihadisi bahkan Moskow ini mulai mendekati kelompok-kelompok yang anti-Komunis di Indonesia ada kelompok keagamaan kelompok militar dan sebagainya nah tujuannya mengapa kalau menurut Ragnar Burden itu yang saya acu di sini dia mengatakan ya Moskow ini kecewa karena Soekarno maupun Partai Komunis Indonesia itu orientasinya ke Beijing itu satu tetapi yang kedua adalah alasan ekonomis yaitu bahwa Moskow itu waktu Soekarno berkuasa dia memberikan hutang apa memberikan pinjaman banyak sekali untuk membangun gedung-gedung tinggi di Jakarta dan sebagainya itu kan duitnya Moskow lalu dia ingin supaya nanti pemerintahnya mengganti Soekarno itu nanti bisa mengembalikan uang itu kalau dia bermusuhan dengan pemerintah yang baru uangnya tidak kembali maka dia dia ingin supaya tetap baik supaya uangnya nanti kembali oke sedikit lagi lalu dari yang apa kita lihat apa yang sudah kita lihat tadi pada para kedua tahun 65 faktor-faktor domestik internasional tersebut bertemu menurut saya seperti apa itu anak-anak sungai kecil bertemu dan akhirnya menjadi sebuah sungai besar nah itu mendorong terjadinya peristiwa A tetapi peristiwa A tadi dijadikan sebagai dalih atau pretext menurut John Rosa untuk supaya terjadinya peristiwa B nah peristiwa B ini menurut saya adalah sebuah muara dari sungai besar tadi cuman kalau sungai kita ini kalau banjir banjirnya banjir air 65 ini banjirnya banjir darah manusia unfortunately itu rawan Bapak Ibu yang menurut pemahaman saya tentu selain faktor internasional dan domestik tadi ada juga faktor lain ada lokal ada personal ada orang ingin berkuasa dan sebagainya ada perumpulan tanah dan sebagainya itu juga menjadi sungai-sungai kecil yang nanti akhirnya bermuara kepada kekerasan 65 tadi oke tinggal sedikit lagi lalu dampak dari kekerasan 65 itu tentu ada banyak sekali penderitaan para survivor yang tadi sudah saya aturkan saya sampaikan dan sebagainya tetapi secara umum menurut Simpson dari bukunya tahun 2008 itu dia mengatakan bahwa sejak peristiwa atau kekerasan 65 itu Indonesia bergeser dari pemerintahan sivil ke pemerintahan militer dulu presiden dan bawahnya itu kebanyakan sivil sejak 65 itu militer dari atas sampai bawah istilahnya President itu militer yang modernisasi yang dipimpin oleh militer atau militarized modernization pergeseran yang pertama itu yang kedua Indonesia juga bergeser dari kebijaksanaan anti modal asing ke kebijaksanaan yang pro modal asing jadi semua pintu dibuka dan undang-undang nomor 1 tahun 67 di bawah Presiden yang baru Presiden Soeharto adalah undang-undang PMA undang-undang peranaman modal asing dan situ membuka modal Indonesia terhadap modal asing yang antara lain adalah tentu Freeport Indonesia itu yang kedua yang ketiga Indonesia bergeser dari politik kerakyatan kepada politik yang tidak hanya elitis tapi juga militaristik Presiden Gubernur dan sebagainya semuanya dari militer lalu terakhir ini terhadap itu semua ada beberapa upaya rekonsiliasi karena sampai sekarang pemerintah juga tidak banyak bergerak maka terhadap masalah 65 itu ada upaya rekonsiliasi tapi dilakukan di tingkat akar rumput itu berlangsung di beberapa tempat di Indonesia di Sulawesi Tengah di NTT di Jawa Tengah Jogja Jawa Timur dan sebagainya itu yang saya sampaikan yang bisa saya sampaikan ini beberapa kepustakaan yang saya pakai untuk mengatakan apa tadi itu hanya pemahaman saya dari berdasarkan tulisan-tulisan ini sekian dan terima kasih terima kasih Romo Romo sebelum saya mengundang teman-teman untuk memberikan respons secara langsung Romo ada tadi dalam satu slide itu tentang masalah pribadi mungkin Romo bisa kralifikasi atau bisa terdalam apa maksudnya masalah-masalah pribadi Romo ada ini Prof. Atri ini Romo 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 oh ilang suaranya sebentar ada gangguan sinyal sepertinya di tempatnya Romo ada masalah pribadi juga dengan sinyal ternyata masalah dengan sinyal sambil menunggu sambil menunggu mungkin bisa dimulai bila ditulis atau siap-siap dengan pertanyaan teman-teman sekalian selamat 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 sore selamat sore salam kenal untuk semua Prof. Adrianus dan kawan-kawan yang lain ada beberapa pertanyaan saya sebetulnya mungkin tunggu dulu dokter karena ini Romonya belum muncul ini jadi takut ya ya pengantin Romo bas ini keluar dulu mungkin Suster Iren tadi katanya mau menyediakan kopi dan teh kue-kue ini Romo Swani sudah lapar ini biasanya sore-se sore begini bagi singkong gorengnya mana singkong kopinya belum keluar oh belum ya Romo iya oke gimana Mas Dias tolong dibantu Romonya Mas Dias baik sedang di sedang di WA ini belum ada balasan masih cetang satu jangan-jangan sinyalnya habis di sana beliau dimana posisi Pak Dias di Jawa Tengah oh bukan karena bukan karena Zoom ini kena bin ya sepertinya kalau Zoom aman sih ada inkripsinya jadi tidak mungkin disadap di tengah-tengah kecuali kalau ada yang masuk ke dalam dan mempunyai ini centangnya masih tangga satu di HP-nya Romo ini kebetulan saya belum bisa menghubungi apa ya telepon telepon mungkin ya telepon langsung aja Mas Dias oh ya sambil mengisi waktu saya ingin perkenalkan Romo John Paul Saragi ini yang akan memberikan materi kita pada minggu depan mungkin Romo bisa kasih preview apa yang akan Romo katakan sehingga semua pada datang gitu nanti Romo siap siap seperti film ini ada preview-nya mungkin Romo silahkan Romo John loh suara saya kedengaran baru kedengaran tadi gak ada oke ya terima kasih saya Romo John Paul dari Sumatera Utara sekarang sedang berada di Roma terima kasih kepada Profesor Adri minggu depan sebagaimana diminta oleh Profesor Adri saya akan membahas tentang Italia dan bagaimana situasinya selama masa fase pertama pandemi dan fase kedua sekarang kira-kira begitu dan bagaimana kebijakan pemerintah dan tanggapan masyarakat atas kebijakan pemerintah jadi ada keterkaitan antara peraturan dan ketaatan dari masyarakat saya kira demikian preview-nya Profesor Adri jadi pesennya adalah jangan kemana-mana harus hadir pada hari Jumat mendatang ya Romo ya menarik menarik sekali Prof Adri menarik sekali ini ada bakat jadi kalsingan Prof jadi ya walaupun mengerti Prof Adri kan tadi suser Iren suser Iren itu tadi disebut Romo Baskoro kan Romo Ismar pernah melayani pelantungan sambil menunggu kan itu ya benar oke pengantin datang silahkan Romo silahkan Romo Is saya ya jadi bulan Desember saya ditadbitkan jadi imam bulan Januari saya jadi pastor salah satu stasi itu adalah pelantungan itu adalah Intrehab 12 kalau laki-lakinya dikirim ke pulau guru perempuan-perempuannya dikirim ke pelantungan ada 700 orang dan 10% katolik saya kunjungi tiap rabu ya tentu suasana tidak saya ceritakan di sini tapi dengan mendengar seperti Romo Baskoro ini dan membaca buku yang lain apa yang saya alami itu menjadi sepertinya lebih jelas ibu-ibu itu banyak yang sarjana maka Indonesia kehilangan banyak sarjana perempuan pada tahun itu lulusan Praha Universiti lulusan Moskow dan sebagainya lalu saya lain-lain tapi setelah itu saya pindah ke Jakarta lalu saya mau katakan di sini sebelum Romo Baskoro masuk apa artinya bagi gereja katolik saya sebenarnya diajak Romo Baskoro untuk juga memberi pengantar satu cerita tentang pelantungan saya tidak mau karena apa kalau saatnya saya bisa berbuat sesuatu saya bisa berbuat sesuatu di pelantungan tahun itu namun saya lalu pikir begini de facto gereja katolik itu diformat untuk anti-komunis dulu waktu saya kecil saya doanya setiap habis bisa adalah doa untuk bertubahnya Rusia itu nothing to do dengan PKI itu adalah soal dengan Fatima supaya komunisme dibendung nah lalu ketika komunis Indonesia berkembang atau tumbuh maka komunis itu yang jadi sasaran yang membentuk perasaan kita anti-komunis dan kemudian dalam perkembangannya kita melihat sampai sekarang mengapa gereja katolik ini orientasinya ke doa-doa dan novena dan bayang tidak ke sosial tidak lebih ke sosial karena memang nenek moyangnya di format seperti itu oleh situasi maka kalau sekarang ini saya memberi perhatian pada korban trafficking dan guru migran sebetulnya saya punya perhatian yang sama yaitu bahwa ibu-ibu pelantungan yang terpelajar itu sekarang ini bentuknya adalah perempuan-perempuan yang dibuang pulang mayatnya dikutupang dalam bentuk genasah yang sudah kaku dan sebagainya yang diurus secara langsung oleh Sotelorendia makanya kalau sekarang ini belajar dari Romo Bastoro sebetulnya perlu juga berkembang menjadi bagaimana gereja katolik kita yang seperti banyak Romo sudah mengandungkan agar kita jangan hanya berorientasi pada altar tapi pasar itu bukan pasar yang kapitalis betulnya tapi dimana banyak orang bergerungan apakah ada artinya ada ini untuk merefleksi macana orientasi dan sikap gereja Indonesia sekarang juga kalau Anda lihat ya kemarin itu kalau ada kerusuhan masih ada masalah yang itu masih BKI tapi kalau Anda melihat BKI itu seperti apa waktu kecil saya tidak mengalami apa-apa bahkan kagum karena teman-teman saya di kampung yang biasa bermain bermain ikan-ikan kecil di selokan itu pada suatu hari sebagai pemuda rakyat yang gagah sekali maka dari itu saya dari Romo Bastoro melihat ini sebenarnya persoalannya utamanya persoalan konflik di dalam militer dan itu bayang-bayangnya masih sampai kalau Anda mau merasakan juga tidak hanya mengetahui Anda bisa membaca bubunya anak sulung Aidit Ibaruri Kutri Alam buku ini ini menteritakan bagaimana BKI itu dalam imajinasi saya waktu muda lebih dekat dalam buku seperti ini dan juga dalam novel-novel Kutuk Sukanta seperti ini itu menggambarkan BKI itu sebetulnya bisa menjadi bahan refleksi untuk menggicarakan keadilan sosial bukan keadilan distribusional atau individual sekarang ini sekian saja mungkin ada komentar terima kasih Romois terima kasih sangat sangat mencerahkan terima kasih Romois terima kasih ya terima kasih mohon maaf tadi internet saya internet kami putus tadi pertanyaan saya soal masalah pribadi itu masalah pribadi ini aduh ini Prof Adri ini mancing-mancing ini ya pokoknya dua pada level level di kampung atau di lokalitas gitu itu ada masalah tanah kadang-kadang ada juga yang apa itu orang senang pada istri orang lain yang suaminya ditangkap dan sebagainya itu banyak cerita seperti itu tetapi kan juga kita tahu bahwa di antara yang Romois sebut tadi militer tadi kan ada juga yang sangat ambisius untuk menjadi pimpinan dan sebagainya itu sehingga misalnya Super Semar dikatakan oleh Bung Gano itu kan bukan transfer of authority ini surat perintah saja tetapi kok ya suratnya itu hilang dan kemudian ada surat perintah ditetapkan oleh MPR dan sebagainya sehingga pembuatnya tidak bisa mencampur lagi ya itu pada skala nasional ada itu juga jadi ada kepentingan pribadi juga gitu Prof baik Bapak Ibu saya mengundang jika ada yang mau bertanya secara langsung selain dari yang sudah bicara di chat room ya ada yang mau bertanya langsung tadi ada Pak George silahkan Pak George terima kasih Prof Adri saya ingin menanyakan kepada Romo Baskoro yang belum disebut-sebut dan sekarang masih saya rasa masih belum jelas juga yaitu mengenai dokumen yang ada di University of Cornell Cornell University di US yang katanya sudah dibuka beberapa tahun yang lalu juga apa itu dokumen Gil Chris yang mengawalin terjadinya peristiwa G30S ini yang masih diriputin apakah ini suatu kudeta kudeta di dalam internal militer khususnya Angkatan Darat atau memang PKI keikut-ikut ya memang ada suasana itu ada saya pada saat itu SMP kelas 2 dan saya pemuda katolik katolik dan saya mengikuti pelatihan di kalangan pemuda katolik untuk menjadi katakanlah kalau zaman dulu kita latihan bela diri dan sebagainya untuk katolik nah itu dua jadi dokumen Cornell dan Gil Chris yang berikutnya tadi barusan ada romo sebut mengenai SuperSmart dimana itu sekarang yang asli apakah sudah sudah bisa ada titik cahaya kok dimana itu yang asli karena sampai sekarang kayaknya belum jelas dimana itu yang asli yang berikutnya tadi soal suasana tahun 64 64 saya sepuluh saya 64 64 itu ekonomi Indonesia betul-betul berantakan saya masih ingat saya itu bahkan mungkin Romo Ismartono yang umur-umurnya tadi sudah di atas 65 tahun itu saya makan bulgur bulgur adalah makanan ternak yang di impor dari USA atau diberi oleh US ke Indonesia bulgur kalau kalau kita BBM BBM bahan bakar minyak bensin waktu itu ngantri ngantri bukan motor atau mobil yang ngantri tetapi kita saya punya ayah saya punya motor motor mereknya dulu DKW namanya motornya di rumah saya yang ngantri dengan jerry can yang 5 liter jadi yang ngantri di di pom bensin itu bukan motornya jerry can yang ngantri bersama orang-orangnya jadi situasi ekonomi memang sangat berat pada saat itu itu yang mungkin juga memicu karena kondisi ekonomi yang sangat buruk itu juga malu memicu timbulnya satu apa ini istilah kita revolusi lagi atau masalah internal itu timbul terima kasih mungkin Romo bisa memberi jawabannya mungkin kita juga mengundang sekalian ini Prof. Sulis dan kemudian Mas Gracianus mungkin cepat-cepat kemudian nanti bisa dijawab oleh Romo Bas silahkan Prof. Sulis ya terima kasih Romo Bas sudah memberi materi yang sangat komprehensif tentang 65 saya ingin berpendapat bahwa semua kisah-kisah ini termasuk dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa sebetulnya sejarah itu bunyinya seperti apa akan sangat bergantung pada siapa yang buat dan untuk kepentingan apa saya setuju bahwa Romo berpikir bahwa perspektif kita sesuai dengan gereja adalah perspektif kemanusiaan saya juga mau berangkat dari situ nah setelah reformasi semuanya terbongkar banyak sekali narasi-narasi yang konter terhadap narasi yang dibuat oleh penguasa dan menurut saya puncaknya itu adalah ketika kawan-kawan membuat people tribunal di Ode Kerek di The Hague karena di Indonesia nggak bisa penolakan-penolakan begitu keras terutama dari penguasa ya saya berpikir ke depan kita nggak bisa kayak gini terus gitu selalu isu-isu 65 ini dijadikan komoditas politik padahal kan yang diperlukan adalah rekonsiliasi sementara rekonsiliasi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pengakuan dari penguasa bahwa itu pernah terjadi sejarah kelam itu bahkan di mememorialisasi kejahatan perang dunia itu Indonesia tercatat itu di Nuremberg bahwa kita pernah memiliki sejarah kelam peristiwa tragedi kemanusiaan itu terus juga sebetulnya dari pihak korban dan keluarganya mereka itu sederhana sekali permintaannya mereka hanya ingin pengakuan lalu dibuat memorialisasi supaya kita bisa bilang mea culpa mea culpa dan tidak terulang lagi tentu saja kalau teman-teman saya yang people tribunal harus ada kompensasi dari semua penderitaan itu saya mau tanya soal itu pertama yang kedua kalau diizinkan tadi Romois saya sangat tergugah si Romois bahwa begitu banyak perempuan hebat yang kemudian tidak tahu apa-apa tapi mereka tiba-tiba diberi label diberi identitas sebagai gerwani dan lain-lain lalu ditangkap sebenarnya kalau melihat dari sejarah gerakan perempuan yang tidak pernah kita diajari oleh guru-guru sejarah kita sejak kita SD sampai kita perguruan tinggi kali ya itu sejak sebelum kemerdekaan semua gerakan-gerakan sosial di Indonesia yang hebat itu di dalamnya adalah gerakan perempuan jadi misalnya tidak diketahui oleh orang tahun 1915 organisasi perempuan kirim mosi kepada pemerintah Belanda untuk minta persamaan di muka hukum itu sebabnya saya menduga pasal 27 undang-undang dasar 45 bunyinya persamaan di muka hukum itu bukan gratis jadi pernah diperjuangkan lalu tahun 1941 organisasi perempuan yang lain kirim mosi kepada Dewan Kota supaya mereka boleh ikut dalam pemilu Dewan Kota sehingga tahun 1955 perempuan sudah boleh ikut dalam pemilu jadi perempuan Indonesia itu memang suatu gerakan yang ditakuti oleh karena itu tidak heran tahun 1965 itu maka ditumpaslah gerakan perempuan ini dan yang yang menjadi korban emang kelompok-kelompok perempuan yang pintar dan pegawai negeri dan apa yang yang seperti kita hari ini gitu nah itu sih yang saya mau respon dari Romois terima kasih banyak terima kasih saya sudah ngomong soal studi perempuan gak bisa dilawan kelihatan mas gracias mas baik terima kasih Prof Adri terima kasih Romo Baskoro atas sharingnya yang sangat menginspirasi bagi saya saya ingin sedikit saja menanyakan ingin klarifikasi bahwa saya sedang meneliti soal susunan negara Republik Indonesia ini dan saya membaca dokumen konstituantel yakni pada saat konstituasi dibentuk pada tahun 50 bubana Republik Indonesia Serikat kemudian Dewan Konstituante dibentuk dengan tugas untuk merumuskan konstitusi Republik Indonesia yang baru yang akhirnya pada tahun 59 dengan demokrasi terkimpin Bung Karno kemudian membubarkan Dewan Konstituante tersebut di dalam risalah Konstituante yang saya baca sejak tahun 50 sampai dengan tahun 59 khususnya disitu saya menjadi semakin tidak percaya bahwa Partai Komunis Indonesia adalah partai yang anti-Indonesia justru dari dokumen risalah Konstituante yang isinya adalah perdebatan antara para anggota Konstituante Partai Komunis Indonesia terkesan sangat mendukung yang disebut sebagai negara kesatuan Republik Indonesia jadi kata-kata NKRI harga mati itu adalah yang diucapkan oleh Partai Komunis Indonesia saya ambil contoh DNI did itu saya ambil dari risalah Konstituante Perundingan tahun 57 20 Mei 57 pukul 20 dia mengatakan bahwa konstitusi Republik Indonesia Serikat atau federalisme adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya dan saya bisa lihat saya bisa rasakan di situ suasana kebatinan bahwa Partai Komunis Indonesia sangat mendukung yang disebut NKRI dan sebaliknya Partai-Partai Kanan saya sebut saja mereknya Mas Yumi saya sebut merek IPKI justru mereka menghendaki yang disebut sebagai negara federal nah sekarang yang saya bingung adalah dalam waktu yang sekian pendeknya tahun 65 semuanya bisa tertwis akhirnya PKI disebut tidak Pancasila siapa bilang saya baca di Perundingan Konstituante bahwa mereka sangat cinta Pancasila mereka komunis tapi mereka bukan ateis mereka sampaikan DNI did menyampaikan nah yang saya bingung sampai sekarang adalah tahun 65 cepat sekali twistnya bahwa kemudian akhirnya PKI dijadikan sebagai ya sebagai pelaku sebagai penjahat katakanlah seperti itu nah disini ada yang sangat mengganggu Romo Bas pikiran saya tadi juga Romo Ismartono juga sedikit memberikan apa ya namanya quotes-quotes lah memberikan pengalamannya bahwa akhirnya saya sambung-sambungkan dengan penjelasan Romo Bas ternyata memang tepat bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan PKI dan tadi Romo Is sedikit menyatakan bahwa kenangan dengan PKI baik-baik saja dan kalau saya lihat juga bahwa saya apa namanya saya kaitkan dengan kondisi ini bahwa teman-teman kita di sebelah sana yang mengatakan bahwa Anda PKI Anda kafir Anda PKI Anda kafir itu sama seperti narasi tahun 50-an itu 50-60-an bahwa yang tidak apa namanya yang apa namanya PKI itu kafir zaman dulu juga seperti itu kira-kira narasinya jadi narasi yang sama tahun 50-an 60-an ini kembali sekarang terulang kalau sekarang PKI ini jadi korban dulu juga PKI jadi korban tapi kira-kira narasinya itu sama dan sekali lagi saya menegaskan bahwa sampai sekarang saya tidak percaya bahwa PKI itu memiliki niat sedemikian rupa karena ya saya sekali lagi saya studi saya baca dokumen konstituante debat antara partai-partai politik dan juga wakil daerah bahwa PKI sangat NKRI harga mati intinya seperti itu terima kasih Romobas terima kasih Pak Dias Prof. Adri silakan Romobas respon tiga pertanyaan dari beberapa teman silakan Romobas baik terima kasih yang pertama saya ingin menggarisbawahi dulu yang dikatakan oleh Mas Gracianus ini tadi sebelum saya mengisi sesi ini ada pesan dari teman yang memang kita ini lemah mempelajari soal konstituante jadi itu bagian sejarah Indonesia yang gelap yang kita lompati dan karena itu kita belokannya salah karena tidak mendapat pencerahan dari situ nah jadi ini tadi yang dikatakan Mas Graciaus ini sangat penting karena ini bagian dari bagian dari sejarah Indonesia yang tidak dipahami konstituante itu pokoknya taunya dipilih lalu 59 itu bubar jadi terima kasih saya ini ternyata ada di antara kita yang mempelajari ini tolong dipelajari terus ini Mas Gracianus baik romob ini kan diserasinya Bang Anan Buing Masution waktu itu tapi setelah itu tidak ada yang meneruskan jadi kalau Panjendengan meneruskan ini saya sangat gembira dan nanti kapan-kapan mungkin kita berbagi pengetahuan romob ini siapa? saya anak promotor Prof. Sulis ini kolusi ini kolusi ayo like mother like son baik baik ada beberapa pertanyaan coba nanti saya coba saya tanggap saya beri catat tanggapan atau ini lalu sebelum nanti Romo S mungkin juga ingin beri tanggapan terhadap tadi yang disampaikan oleh Prof. Sulis untuk Pak George yang pertama gini Pak George ini ada yang agak rancu antara Cornell dengan dokumen-dokumen nah tentang Cornell Cornell dulu Cornell ini dulu tidak disyukai oleh pemerintah order baru mengapa? karena ada tiga orang dosen di Cornell dosen seperti kebanyakan Anda semua Prof. Benedict Anderson Prof. Ruth McVeigh dan Prof. Fred Bunnell itu menulis namanya Cornell Paper Cornell Paper ini intinya mengatakan bahwa persis seperti dikatakan oleh Romo S tadi dan juga oleh Bung Karno bahwa sebenarnya masalah peristiwa A tadi 1 Oktober 1965 itu adalah internal angkatan darat masalah internal angkatan darat jadi Bung Karno kan mengatakan penyebab dari peristiwa 1 Oktober itu ada tiga yaitu pimpinan PKI yang keblinger kata Bung Karno kemudian nekolep neokolonialisme dan neoimperialisme lalu yang terakhir adalah masalah internal angkatan darat nah Pak Joss Cornell Paper itu menulis mengenai ini masalah 1 Oktober peristiwa A tadi sebagai masalah internal angkatan darat nah oleh karena itu Soeharto dan baru waktu itu tidak suka dengan paper ini dan Profesor Benedict Anderson dilarang berkunjung ke Indonesia selama Orde Baru berkuasa itu nah yang kedua yang disebut oleh Pak Joss tadi juga dokumen-dokumen nah banyak dokumen tentang 65 itu yang dari sisi Amerika itu disimpan di Amerika Serikat ada yang di beberapa perpustakaan kepresidenan dan ada yang disimpan di namanya The National Archives National Archives terutama National Archives 2 National Archives 2 yang ada di Maryland di dekat Washington DC nah paper-paper itu disimpan di sana nah entah bagaimana karena desakan dari kita dari senator Tom Uda dari New Mexico itu Presiden Trump itu enggak tahu bahwa itu paper rahasia dia bilang yaudahlah dilepas saja gitu ya nah itu ada sekitar 30 ribu lembar dokumen yang belum lama ini dibuka itu kita beruntung tapi belum banyak orang Indonesia yang ke sana nah ini saya mau ke sana tapi enggak ada uang kalau suster Iren atau siapa ngasih uang saya saya akan saweran nanti tapi harus legal suster kalau enggak nanti saya ditangani oleh kita ditangani oleh Romoes dikira human trafficking jadi itu sudah dibuka cuman belum ada yang ke sana mungkin kalau Tuhan mengizinkan suatu saat saya ingin ke sana karena memang saya sudah beberapa kali melakukan penelitian di National Archives itu kemudian di beberapa perusahaan kepresidenan itu banyak hal yang baru beberapa buku yang saya tulis itu hasil dari penelitian asif-asif ini kemudian soal Gil Grace dan dokumennya ini ya memang agak ragu-ragu dokumennya ini asli atau itu rekayasa dari Subantrio waktu itu ketua badan intelijen nah tetapi yang jelas apa itu waktu itu Inggris sangat berminat untuk mengacau situasi di Indonesia supaya Indonesia ini jangan sampai menghalangi pembentukan federasi Malaysia jadi Gil Grace ini memang datang di apa didatikan dupes untuk mengacau Indonesia memang jadi entah dokumen ini ada atau tidak itu memang dia disini dikirim untuk ini dia orang Skotland dan sangat provokatif ketika misalnya provokatifnya sampai gini ketika kedutaan besar Inggris itu diserang dia itu malah dia orang Skotlandia pakai rock Skotlandia itu malah main bad pipe yang alat musiknya orang Skotlandia itu orang Jawa bilang itu malah ngece jadi memang dia sangat provokatif kemudian ada orang yang mengatakan sendiri namanya Rod Norman Redway itu bagian dari intelijen MI6 itu dia ditugaskan di Singapura kerja di BBC tapi tugasnya untuk mengacau berita di Indonesia jadi nanti namanya Black Radio itu dia orang Indonesia tentara suruh ngomong apa begitu ya atau orang sipil suruh ngomong apa lalu dia kutip lalu dia siarkan lewat BBC nah orang Indonesia kalau BBC kan dikira pasti benar bahwa sumbernya juga dari kita sendiri macam itu jadi dokumen Gilgrest ini memang belum 100% meyakinkan kebenarnya tapi intinya bahwa ini bagian dari upaya Inggris untuk mengacau Indonesia itu kemudian suasana tahun 64 memang ekonominya kacau tetapi ada dua caratan yang pertama bukankah waktu itu di seluruh dunia memang situasi ekonomi sedang kacau jadi bukan hanya di Indonesia tapi tahun 60-an ini juga juga agak kacau itu Amerika kan juga ada apa itu demo-demo anti-perang Vietnam Eropa juga masih dalam upaya membangun kembali waktu itu setelah perang dunia kedua dan sebagainya tetapi pada tahun 60-an ini kalau saya baca dari bukunya Brad Simpson itu tampaknya memang ada upaya untuk mengacaukan ekonomi Indonesia misalnya ada kelompok tertentu di Indonesia ini yang bilang kepada Amerika dan para pemilik perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia duitnya jangan dimasukkan ke rekeningnya negara tapi masukkan ke rekening kami jadi waktu itu ada dua rekening nah Amerika tentu memasukkan ke rekeningnya itu kan itu teman-teman dia jadi memang waktu itu pendapatan negara juga mulai di kacaukan nah tetapi catatan yang ketiga adalah bahwa se meskin-meskinnya kita pada waktu itu tahun 64 hutan itu masih milik kita sendiri tambang emas yuk bawah masih punya kita batu bara minyak dan sebagian masih punya kita ya memang di atas kita meskin tetapi kita punya potensi nah potensi itu nanti akan diolah oleh kita sendiri dan oleh karena itu Bongkarno mengirim the best and the brightest untuk studi keluar negeri supaya nanti kalau pulang mengolah kekayaan yang ada itu lalu kita menjadi kaya dengan hutan yang kita punya dengan tambang dengan udara tropis yang kita punya kita ini tidak ada empat musim ya jadi bisa menanam sepanjang tahun itu mau diolah oleh nah 65 terjadi orang-orang pintarnya gak bisa pulang dan waktu itu Bongkarno pesan sama Pak Sidarto Danus Subroto ya mantan ketua MPR yang sekarang masih hidup masih komunikasi masih WA dengan saya Bongkarno pernah bilang ke Pak Sidarto Danus Subroto itu begini Tok ingat ini saya belum akan membuka Indonesia terhadap modal asing sebelum para mahasiswa ini pulang supaya nanti kalau perusahaan asing itu dibuka kita tidak menjadi kuli tapi kita menjadi orang-orang yang sejajar dengan mereka nah tetapi seperti dikatakan Romwez tadi baik laki-laki umur perempuan dipotong gak bisa pulang akhirnya sampai sekian tahun kita gak punya ahli perminyakan kita gak punya penyulingan minyak yang kita punya adalah perusahaan namanya Petral itu yang dilubarkan oleh Presiden Jokowi ya itu jadi memang perubahannya praktis dan ini ada pengaruh asing yang luar biasa yang ikut bermain di Indonesia jadi itu Pak Joss memang ekonomi tahun 60-an itu buruk tetapi ada beberapa caratan yang harus kita kita lihat juga untuk Prof. Sulis ada satu hal saja yang saya terima kasih ini tekanannya ini secara memang tergantung dari siapa yang membuat dan sebagainya juga begini Prof kalau di Jerman di kasus nasi Hitler itu kan pelaku kejahatannya kalah akhirnya kalah sehingga mereka tidak lagi berpuasa bisa rekonsiliasi dan sebagainya di Indonesia ini masalahnya pelaku kejahatannya itu menang dan memerintah selama 32 tahun entah yang militer entah yang sipil jadi agak repot rekonsiliasi itu upaya teman-teman di IPT 65 IPT 65 saya kira baik hanya mungkin untuk pengadilan saya kira kok masih susah orang Jakarta katanya bilang boro-boro pengadilan rekonsiliasi saja masih susah nah oleh karena itu saya kira apa yang kita lakukan ini menurut saya ini agak kita boleh sombong sedikit begini yang sekarang kita bisa belajar bersama saja sudah mending sebelum ke pengadilan sebelum ke rekonsiliasi mari kita belajar bersama mari kita membuat suasana dimana orang belajar mengani 65 itu gak usah dikejar-kejar gak usah di-PKI-kan atau diapakan itu aja udah perkembangan itu maka kita saya kira Prof. Atri dan Panjedengan semuanya luar biasa karena ini kita mau belajar bersama sebelum saat-saat nanti ke arah rekonsiliasi dan sebagainya lalu soal yang terakhir tadi Mas Gracianus tadi Pak Gracianus masih muda soal konstituante tadi saya menduga begini ya tanpa harus ya hidup tidak hitam putih tanpa harus mendukung Partai Komunis Indonesia atau apa saya kira kok mereka ini bukan ideolog dalam arti ada ide dari Marx mau diperhatikan di Indonesia atau apa itu enggak banyak di desa-desa mungkin juga gak tahu siapa itu Marx siapa itu Engels mungkin juga gak tahu siapa itu Hegel mereka juga gak tahu tetapi saya kira mereka ini ingin apa dalam tanda kutip membuat Indonesia itu independen Indonesia itu modern alatnya apa itu baru mereka cari kalau mau mengkritik kolonialisme yang paling tajam ya Marxisme komunisme itu saya kira bukan karena mereka itu pertama-tama komunis tapi menurut saya nasionalis sama halnya dengan mau mau itu kan sebenarnya komunisme itu dipakai aja sebagai alat dia enggak kalau memang komunis seharusnya dia erat dengan Moskow dengan Rusia nyatanya tidak jadi saya kira mau itu lebih ingin memajukan Tiongkok dengan menggunakan sebuah alat yang namanya komunisme itu Deng Xiaoping bilang ya terutah warna kucingnya apa yang mungkin bisa nangkep tikus saya kira itu mau kucing putih mau hitam yang penting bisa nangkep tikus dan saya kira orang seperti para pemimpin partai komunis Indonesia mungkin seperti itu juga mereka tidak terutama sebagai seorang komunis tapi sebagai seorang nasionalis karena tetap saja banyak yang mereka beragama dan sebagainya Amir Sarabudi itu seorang protestan yang taat dan sebagainya itu harus kita lihat nah masalahnya seperti dikatakan Profesor Sulis tadi sejarah ditulis oleh para pemenang sehingga aspek-aspek seperti ini kita jarang dengar jarang dihajar dikatakan juga nah maka upaya belajar bersama seperti ini sangat penting itu saja tanggapan saya terima kasih saya ingin mengundang beberapa wanita nih boleh gak kami mengundang misalnya Prof. Melling untuk bicara mengenai hal ini Prof. Maria Faridah dan juga Ibu Ambar Ibu sejarawan ini Ibu Ambar silahkan jika ada yang ingin diangkat dalam hal ini silahkan Prof. Melling Prof. Maria dan juga Dr. Ambar berkenan untuk memberikan respon silahkan siap Prof saya boleh memberikan sharing boleh dulu sambil Prof. Melling nanti menunggu silahkan Bu Ambar selamat sore Bapak Ibu dan tentunya Romo-Romo yang terkasih selamat sore Bu Ambar baru ketemu di Daring ya ya kita ketemu kopi darat suatu soal nanti kopi darat tentunya apa yang disampaikan Romo-Pas ini adalah satu bentuk puzzle yang potongan-potongan puzzle yang merupakan bagian dari satu keseluruhan sejarah bangsa kita terutama Peristiwa 65-66 ini memang sampai sekarang generasi muda pun anak-anak yang milenial pun yang saya hadapi ketika saya diminta untuk menjadi pembicara apakah di Bela Negara atau juga di depan pernah saya diminta untuk bicara di depan Bela Negara PKI itu bahaya gitu kan apa sebuah pertanyaan kita memang harus insight ke belakang historical akar sejarahnya jadi ketika tematik sejarah dipakai sebagai satu penjelasan yang tematik ini juga memang sangat menarik karena akan mendalami permasalahan-permasalahan sejarah yang cukup krusial juga banyak terutama yang paling krusial ini adalah yang sampai sekarang tetap menarik perhatian milenial pun juga Peristiwa 1865-1866 ini tergantung dari teks jadi memang historis kalau kita sebut teks itu bagi ilmu sejarah adalah disebut historiografi penulisan sejarah jadi di dalam penulisan sejarah itu istilah historiografi itu memiliki dua meaning satu sebagai penulisan sejarah arti historiografi yang pertama adalah penulisan arti yang kedua adalah historiografi jadi sejarah daripada penulisan sejarah itu sendiri nah ini ini yang yang di dalam pemahaman edukasi bagi anak-anak SMA ke bawah itu memang tidak sampai ke sana jadi kalau kita melajari sejarah secara dalam lebih ada keberuntungan ketika kita mendalami S1 masuk sejarah jadi oh begini sejarah dilihat sebagai satu jadi tidak hanya sebagai sebuah narasi nah ketika ini berkembang sekarang ini kok sejarah ini mana sih yang benar mana sih yang kebenaran yang sebenarnya memang ini sah-sah aja masyarakat itu menuntut sejarah yang benar itu yang mana tetapi pertanyaan yang lain lagi kenapa sih muncul multi-interpretasi dan kenapa multi-interpretasi itu muncul di saat sekarang era reformasi yang memang terbuka kebebasan berpendapat ini kita flashback ke belakang karena ada kritik atau kritik terhadap era sebelumnya adalah era order baru dimana ada klaim satu single interpretasi mono-interpretasi terutama tentang masalah sejarah Partai Komunis Indonesia dan juga peristiwa G30S nah yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sejarah ini kenapa menjadi endless discussion menjadi sebuah diskusi yang gak pernah ada habisnya kalau tadi mungkin Prof. Suwis dan rekan-rekan semua menyatakan bahwa sejarah itu memang dibuat oleh para penguasa atau siapapun menyampaikan narasi-narasi sejarah terutama bagi pemenang secara ilmu sejarah itu sebenarnya sah-sah saja sih karena apa bahwa di dalam sejarah secara elementer itu kita diajari metode metode sejarah itu secara elementer kita belum bicara metodologi dan yang lebih rumit lagi ada teori dan sebagainya tetapi kita mahasiswa sejarah itu pertama kali adalah kita diajarkan metode bagaimana mengkonstrak bagaimana membangun sebuah historiografi membuat sebuah penulisan sejarah yang menjadi teks yang itu bisa dijadikan satu asupan bagi masyarakat untuk mengetahui sejarah apapun yang intulis sejarahnya nah di dalam metode ini ada levering-levering yang harus kita ketahui bahwa karena metode itu memang berbeda dengan metode ilmu sosial nah metode sejarah ini memang mempunyai satu keunikan yang pertama adalah disebut dengan heuristik yaitu mengumpulkan sumber itu saya kira sama dengan ilmu apapun ketika ingin menyusun satu tulisan pasti akan mengumpulkan sumber dan riset apapun pasti itu mengumpulkan sumber itu sama kemudian level yang kedua setelah kita mengumpulkan sumber ada kritik sumber kritik sumber itu ada kritik internal eksternal nah setelah kritik internal eksternal level yang berikutnya sebelum kita tiba kepada penulisan adalah interpretasi nah level interpretasi inilah subyek daripada siapa yang akan menulis itu sangat mewarnai karena ketika kita menemukan sumber kita menemukan data kita menemukan fakta fakta itu akan dibunyikan seperti apa kan tergantung daripada penulisnya gitu tergantung daripada sejarawannya atau siapapun yang menulis karena sejarah itu juga tidak diklaim oleh sejarawan murni atau sejarawan yang belajar sejarah saja tetapi juga siapapun bisa membuat sejarah tanpa harus sekolah sejarah bisa menjadi sejarawan jadi memang profesi sejarawan terbuka bagi siapapun nggak usah sekolah sejarah tapi punya interest kepada sejarah dan meneliti menulis itu bisa disebut sebagai sejarawan apapun itu juga bisa dikaitkan dari produknya nah selanjutnya Prof bahwa kembali lagi kepada pertanyaan anak-anak yang saya hadapi itu memang ini ini satu tantangan juga kita bagi terutama bagi sejarawan mau bahas bahwa apapun yang disampaikan di peristiwa 65-66 pasca 65 ini memang penting karena ini akan melengkapi pasal daripada peristiwa daripada G30S sendiri nah ketika mereka itu bertanya kenapa sih PKI itu apa ya bahayanya di mana nah ketika kita bicara itu kan kita harus mundur ke belakang kenapa nah ini ini yang saya berharap saya masih berharap bahwa kira-kira 15 atau 10-15 tahun yang lalu kita saya pernah menjadi bagian daripada anggota yang waktu itu kita bersama-sama antara LIPI dan berbagai institusi yang dipimpin oleh Prof Taufik Abdullah untuk membuat satu gagasan penulisan buku yang komprehensif bahwa satu penulisan tentang 65 ini dimunculkan interpretasi-interpretasi yang bermunculan ini disatukan di dalam satu penulisan nah tapi ini juga belum terwujud harapan saya adalah bagaimana ini ini bisa terwujud dan kemudian nanti dilengkapi lagi dengan peristiwa 65-66 yang yang masih terpisah-pisah gitu loh karena ini penting sekali teks ini penting sekali untuk anak-anak sekarang yang usianya juga udah sangat dengan peristiwa 65-66 dan kira itu aja Prof terima kasih terima kasih Bu Ambar Prof Melling ada yang mau disampaikan silahkan Prof Melling terima kasih Prof Adri terima kasih para Romo yang sudah memberi pencerahan gitu banyak ya tentu saja berkat Prof Adri saya sangat terkesan dengan pernyataan Prof Sulis yang kemudian juga dipertegas beberapa pembicara Prof Romo Baskor bahwa sejarah itu adalah sejarah yang ditulis oleh pemenang apakah benar selalu harus begitu saya kalau mengingat apa yang kita lalui dalam sejarah kita itu memang benar jadi tadi timbul pertanyaan di saya mengapa Romo itu berhenti sampai di sana tidak melanjutkan ke penulisan sejarah kita oleh Noto kemudian menjadi Noto Susanto kalau tidak salah yang menulis sejarah itu sebabnya white papers nya Cornell tidak boleh dilihat oleh orang Indonesia karena itu berlawanan dengan sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah Prof. Sulis tadi juga menyinggungkan memang ditulis oleh yang ada eh enggak Romo Paskoro yang menang sekarang Prof. Ambar sekarang waktunya semua orang itu bisa menulis dalam demokrasi yang kita nikmati sekarang saya masih merasa beruntung pada usia saya sekarang ini masih bisa mengalami siapapun bisa menulis kembali keadaan 65 saya waktu itu saya tidak di Indonesia saya meninggalkan Indonesia tahun 64 saya hanya ingat sebelum berangkat hidup dalam ketakutan itu seperti apa saya selalu takut kalau mendengar mobil lewat rumah itu sudah sehari penuh kita sangat tertekan karena bisa saja orang tua diambil atau siapa saja diambil tanpa alasan tanpa apa hilang saja begitu saja jadi ketakutan itu bukan main sampai saya bisa keluar dari sini hal hal kedua yang menarik untuk saya dari pembicaraan ini untuk sejarah bunyinya untuk saya sangat berbeda dengan ilmu saya saya demograf dan saya anggota IP kita selalu bicarakan evidence based kalau sejarah itu tergantung dari siapa yang menulis tidak perlu evidence jadi kita mau membawa diri kita kemana itu menurut saya penting sekali karena penulisan yang mampu dilakukan hari ini itu harusnya dibaca dan harusnya diperbolehkan dibaca oleh anak-anak dari SD sampai mahasiswa karena sekarang mereka hanya tahu satu versi dan itu adalah versinya Soeharto tidak ada lain lagi bahwa ada ya pemenggalan segala itu yang dilakukan oleh PKI dan sebagainya jadi apa ya kita kita sebagai ilmuwan yang dari universitas apa sebetulnya posisi kita saya tetap saja harus evidence based jadi faktanya apa data yang ada itu apa bukan memang benar bahwa gelas tergantung dari cara melihatnya tapi apakah ada gelas itu karena sebetulnya penulisan sejarahnya yang diajarkan tidak ada gelasnya dan itu dijadikan sejarah ilmuwan akan berdiri dimana itu mungkin pertanyaan saya untuk ke depannya terima kasih terima kasih Prof. Andri Prof. Maria ada yang mau dikatakan Prof. Maria tolong di-unmute dulu Prof. Unmute Mak terima kasih atas pengapalannya saya sekarang juga masih apa ya menikapi dengan adanya rancangan undang-undang tentang haluan ideologi pansasila yang dikatakan mula-mula rancangan itu namanya pembinaan haluan ideologi pansasila nah dengan adanya rancangan undang-undang itu yang katanya berasal dari DPR kemudian bergejola berbagai pendapat dan kemudian ada yang pro dan yang kontra begitu dan di sana memang kemudian mereka menyikapi adanya tab 25 MBRS yang kemudian menai larangan PKI itu nah di sini memang saya menjadi terbuka bahwa ya memang ada suatu keputusan-keputusan setelah kita masuk ke Orde Baru itu dan berbagai tab-tab MBR yang kemudian sekarang dipermasalahkan ya terutama tab 25 tersebut nah dari segi hukum memang dan sekarang ini kita perdebatkan kembali bagaimana posisi PKI pada waktu itu begitu nah kalau kami melihat ya RUU ini saya rasa tidak perlu untuk dikemukakan karena membuka apa membuka masalah tentang ideologi kita begitu tetapi kalau kita tidak hati-hati juga memang kita tidak tahu bagaimana kita harus menerapkan Pancasila itu bagaimana di dalam negara kita sekarang ini bahkan sekarang kalau kita menanyakan pada anak-anak tentang Pancasila mereka mengatakan apaan yang mesti kita pertentangan kembali nah disini saya melihat pada posisi Undang-Undang Dasar kita dimana kemudian disana aturan tambahan nomor 2 pasal 2 itu akan menyatakan bahwa dengan perubahan Undang-Undang Dasar ini maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sehingga mereka mengatakan penjelasan itu tidak berlaku pada letak Pancasila makna Pancasila ada dalam penjelasan itu sebagai suatu cita hukum dan suatu normal fundamental negara nah yang itu kemudian saat ini karena ada yang menganggapkan tidak diketahui lagi makna Pancasila bahkan di pendidikan setelah kita masuk era reformasi itu pendidikan Pancasila dihilangkan nah tapi sekarang kemudian muncul RUU tentang ideologi Pancasila itu tetapi yang memang menjadi satu yang bagi saya lebih apa ya ya sudah begitu agak-agak kendor juga karena rupanya Presiden Jokowi mengatakan RUU ini tidak akan dibahas begitu untuk sementara waktu Presiden tidak mau tapi ini kan rancangan undang-undang dari DPR nah bagaimana kita menyikapi ada perapaturan-peraturan yang kemudian itu ditetapkan dalam undang-undang atau dalam TAP MPR dimana pada waktu itu memang itu dibuat oleh posisi mereka-mereka yang memang menang pada waktu itu nah jadi ini apa suatu hal yang memang kita perlu mendalami betul tadi kalau ada yang melihat dari segi konstituante mungkin itu bisa lebih luas kita melihatnya tapi dari segi hukum memang ada TAP-TAP MPR ada undang-undang yang kemudian memberikan suatu pembenaran gitu secara formal diakui itu dan kemudian sekarang ini dipermasalah kembali antara lain adalah TAP 25 tentang larangan PKI itu itu Romo terima kasih Romo terima kasih Romo Bapak Ibu sekalian kita sudah di titik 555 jadi mungkin Romo Baskarat mungkin hanya tinggal bisa membuat closing saja terkait dengan pertanyaan atau tanggapan dari Bu Ambar Prof. Meling dan juga Prof. Maria namun juga berkenan Romo untuk juga melihat ke chat rooms itu ada celetukan dari Pak Berti tentang orang beragama yang terima ideologi itu kontradiksi dong gitu kan kemudian juga celetukan dari Prof. Hadi Pratomo soal apa itu rekonsiliasi itu saya gak ngerti dan juga dari Pak Komang itu mengenai apakah pembangunan untuk gedung-gedung itu dari dana 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 pampasan dana pampasan perang mungkin Romo bisa sekalian meng-covernya segala lalu kemudian kita bisa akhiri dengan doa penutup silahkan Romo terima kasih Prof. Adri dalam waktu singkat ini saya hanya bisa berterima kasih kepada Dr. Ambar Prof. Meling dan Prof. Maria atas pencerahan yang bagi saya saya kira bagi kita semua sangat penting soal RUHIP dan sebagainya itu sebelumnya saya tidak paham tapi ini penting untuk kita ketahui yang pertama tadi saya lupa Pak George tadi soal super semar yang hilang tadi pada satu sisi super semarnya yang hilang pada sisi lain itu ada ada tiga surat super semar dengan tanda tangan Soekarno nah ini bagaimana ini yang asli hilang tapi ada tiga dan tiga itu semuanya ditanda tangani Bung Karno itu itu berarti semuanya palsu itu nah kalau pakai di palsu segala itu bagaimana jadi ini masih menjadi masalah super semar yang asli itu kemudian terkait dengan Dr. Ambar tadi saya kira itu penting penjelasan mengenai tahap-tahap selitian sejarah dan sebagainya dan mungkin yang namanya sejarah ini ya menurut saya harus tetap multi interpretatif artinya tidak bisa kalau hanya tunggal gitu maka mungkin adanya versi resmi itu mendorong kita untuk membuat versi-versi lain yang menurut Profesor Melling tadi harus evidence-based oleh karena itu Prof ketika kita menulis sejarah pun itu harus ada sumber referensinya tidak boleh hanya pendapat pribadi saja tapi harus di backup dengan itu dan mungkin sama dengan dalam demografi kami pun di dalam menulis sejarah itu juga harus evidence-based nah menjadi problem kadang-kadang karena di asif nasional itu dokumen-dokumen tentang 65 masih banyak yang ditahan tidak boleh dibuka itu sedangkan di Amerika ini sudah mulai dibuka dan semoga itu menjadi sumber evidence kita kemudian soal ya fantasial ini sangat penting dan perlu terus diperbarui saya kira dan HIP ini mungkin usaha untuk kesana hanya sekarang masih kontroversial mungkin tidak dibahas tapi selanjutnya semoga ini masih bisa dibahas lagi sebagai dasar dan haluan kita sebagai bangsa soal rekonsiliasi memang ini masih menjadi masalah karena rekonsiliasi itu kan idealnya harus ada sarat-saratnya menurut saya rekonsiliasi itu mengandalkan truth telling jadi orang mau bercerita mengenai apa yang terjadi nah truth telling ini saja kita belum sampai jadi yang boleh hanya yang master naratif yang baru-baru tadi yang saya ceritakan yang kita bicarakan ini belum boleh muncul publik secara bebas nah untungnya ada generasi muda orang-orang dari generasi muda yang sudah mulai menulis ini dengan berbagai pendekatan saya harap ini menjadi bagian dari truth telling nah baru setelah truth telling ini menjadi jelas kita baru menuju ke rekonsiliasi nah tapi arah kesana masih jauh oleh karena itu kita awali dengan belajar bersama seperti ini lalu apa lagi tadi Prof Adri yang harus dibahas lagi ada yang tanya soal Madiun Affairs itu ya ya itu Pak Anton mungkin bisa berkenan Aduh ini agak agak report lagi ini satu sesi sendiri ini Madiun Affairs apa yang terjadi maupun bagaimana orang menggunakan itu mungkin ini saya belum siap untuk untuk menjawab ini sangat sangat kompleks ini soal Madiun ini ada juga tadi mungkin ini goyonannya Pak Berti nih bahwa kalau orang katolik lalu kemudian menjadi atau mendukung PKI berarti gak konsisten dong begitu kata Pak Berti ya tergantung kita melihat PKI sebagai apa saya sendiri tidak tidak mendukung sekali lagi tadi di awal kan ini kalau saya kasus saya saya gak tahu yang lain kalau kasus saya saya mengatakan saya bukan ahli tentang Partai Komunis Indonesia dan saya tidak tertarik ke sana itu sebuah partai politik punya kepentingannya sendiri punya programnya sendiri tetapi sebagai orang katolik kita perlu melihat sisi kemanusiaan yang dikatakan oleh Prof. Sulis dan juga ditekankan oleh Romo Estadio saya lebih melihat kesananya kalau mau ikut PKI PKI-nya kan sudah bubar sudah dibubarkan oleh Suharto tanggal 12 Maret tahun 1966 mau ikut apanya partennya sudah bubar yang tinggalkan bagaimana kita belajar dari pengalaman yang sangat buruk dan traumatis itu supaya tidak terulang di masa depan dan bagaimana kita membantu para survivor-nya termasuk yang sekarang sedang kena COVID-19 ini gitu itu Prof kalau menurut saya baik saya kira masih banyak pertanyaan namun ya mau diapain lagi ini sudah sejam 6 ini dan sesuai kesepakatan kita soyaogianya kita akhiri nanti Prof. Adri sebentar Prof. Adri bolehkah saya menanggapi sebentar oh silahkan Prof. Mailing sebentar ya sejarah yang dituliskan dan diajarkan dipaksakan diajarkan di sekolah-sekolah itu kan tidak sesuai dengan fakta tidak evidence betul bagaimana Anda sebagai sejarah bisa mengatakan we too work with evidence sedangkan fakta kita berapa puluh tahun tiga puluh tahun jangan lupa berkuasa tiga puluh dua tahun selama itu sejarahnya hanya satu versi yang tidak berdasarkan fakta kita harus apa ya untuk sejarah kita sendiri kita kan juga harus perbaiki itu betul ya Prof saya kira itu betul itu agenda kita bersama saya kira itu agenda dari teman-teman banyak teman-teman sejarawan ataupun aktivis kemanusiaan di Indonesia itu dan itu yang kami lakukan memang ideanya mengatakan yang kalian katakan dalam versi resmi itu tidak benar atau hanya setengah benar maka tolong stop dengan diajarkan tapi kan tidak mungkin kita mengatakan itu secara langsung oleh karena itu kami mengambil jalur yang B nah saya dan teman-teman juga itu menulis buku-buku sejarah berdasarkan evidence yang ada maka kami penelitian ya di asif nasional Indonesia di ANRI tetapi saya juga ke beberapa tempat saya ke Cornell University saya ke beberapa perusahaan ke Presidenan dan sebagainya ke asif nasional di Amerika untuk mencari itu lalu beberapa teman juga menulis dari perspektif asif-asif Jepang lalu ada Tao Mozu yang dari Cina itu dia menulis dari asif-asif yang ada di Tiongkok dan sebagainya nah itu adalah bagian dari upaya tadi Prof untuk meng-counter narasi Tunggal tadi dengan narasi-narasi alternatif itu upaya yang kami lakukan terima kasih terima kasih terima kasih Romo Bas Bapak Ibu Romo dan Suster saya kira kita harus sudah mengakhiri nih karena sudah jam 6 lewat 2 sudah ada yang mau mandi sudah ada yang mau ke gereja mungkin sudah ada yang mau makan kita harus akhiri dan perkenankan atas nama teman-teman dari Pak Gui Badesen Katolik kami mengucapkan terima kasih Romo Bas atas pencerahannya mari kita terpengar untuk Romo Bas atas kuliahnya terima kasih terima kasih dan kami mengundang Dr. Petrus Musrato untuk memimpin kita dalam dua penutup Pak Petrus sudah siap dan jangan lupa jangan lupa Bapak Ibu sekalian kita akan bertemu lagi minggu depan dengan Romo John Paul yang akan bercerita tentang pengalaman di Roma hari-hari ini jadi jangan kemana-mana kita ketemu minggu depan silakan Pak Petrus minggu baik Bapak Ibu sekalian Romo dan suster kita tutup dengan doa bersama dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Allah yang maha bijaksana puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kesempatan yang baik sore hari ini kami boleh belajar bersama salah satu butir sejarah bangsa kami kami bersyukur karena Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menentun jalannya pertemuan ini terima kasih atas Roh Kudusmu yang telah bekerja atas akal budi kami sehingga dapat mencerna materi pertemuan ini sehingga kami memperoleh pencerahan dan pemahaman yang lebih baik atas peristiwa 1965 berkatilah kami semua dengan hasil pertemuan ini sehingga dapat membekali kami lebih baik terutama dalam memberikan wawasan dan bimbingan kepada anak didik yang Kau percayakan kepada kami kami mohon berkati pula Romo Paskoro yang telah membagikan ilmunya sore ini juga Romo Ismartono yang telah berbagi pengalaman serta kami semua yang terlibat dalam pertemuan ini anugerahkanlah kami semua kesehatan dan terjaga dari pandemi yang sedang kami alami ini perkenankanlah kami untuk dapat bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan bersama di hari-hari mendatang semoga hasil pertemuan ini dapat membawa kesegaran dan pembaruan bagi kami semua umatmu sehingga kami semakin diteguhkan menjadi umatmu semakin terbuka untuk melayani sesama dan di atas semua itu semakin bertakwa kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada perlumahan sekarang-sekarang lalu-lalu sepanjang sekalanya amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin mari kita melambaikan tangan tanda perpisahan bye-bye terima kasih terima kasih semuanya terima kasih sampai jumpa sampai minggu depan selamat malam Tuhan berkati selamat malam selamat malam Tuhan berkati terima kasih terima kasih Prof. Hadri terima kasih Romo Swa terima kasih Romo Swa ini pos kita eh Mas Roy apa kabar Mas Roy tadi gak ngomong ya oke bye-bye ya terima kasih romah romah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih